Hai selamat datang di channel YouTube saya dan selamat menonton video-video dari saya sebelum saya melanjutkan video ini saya ingatkan terlebih dahulu untuk subscribe like share video ini supaya mendapatkan informasi atau video-video terbaru dari saya dan semua itu gratis lor ayo subscribe sebanyak-banyaknya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih telah mendukung channel ini yang belum subscribe ayo subscribe segera dan kali ini saya akan mereview atau mengulas tanaman masih keluarga dari empon-pon yaitu Kencur bisa kita lihat ciri dari tanamannya seperti ini daunnya dia lebar-lebar dia tidak memiliki batang yang tegak lurus tapi dia hampir menempel pada tanah daunnya di ujung daun dia memiliki warna merah seperti ini garis merah nah Hai dan ini adalah umbinya yang bisa kita ambil Hai seperti ini umbinya kecil ya umbinya seperti ini ini adalah bentuk dari Kencur dan khasiat Kencur yang bisa kita ambil untuk kesehatan itu cukup banyak salah satunya biasanya ibu-ibu untuk bumbu masak kalau untuk kesehatan itu dia bisa mengobati radang pada tenggorokan sebagai obat batuk mengobati diare untuk mengurangi rasa nyeri juga bisa dia dan sebagai bahan jamu pada jamu-jamu tradisional pasti kita bisa menemukan yang namanya Kencur seperti ini dan cara penanamannya pun cukup mudah dan Kencur harus kita perlu ingat dia tidak mau terkena sinar matahari langsung atau kurang dari pencahayaan sekitar 70 sampai 60 persen dia memerlukan cahaya karena kalau kita terkena cahaya 100% dia tidak bisa lebar-lebar seperti ini tidak bisa tumbuh dengan subur nah dia tempatnya yang dingin cukup mudah untuk mengembang biakan dan cara penanamannya dan kita bisa mengambil hasil dari khasiat Kencur ini cukup sekian informasi dari saya semoga bermanfaat dan jaga selalu alam lingkungan sekitar kita dan jangan lupa untuk subscribe like share video ini Assalamualaikum 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 Assalamualaikum